Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hocon Hobi bareng gue Rezandi kayaknya NHK makin serius di segmen open face sekarang udah ada NHK versi terbaru yang kalau dilihat-lihat tuh peningkatannya jauh banget dari versi sebelumnya dan katanya elam S1 GP Pro ini mengadopsi teknologi balap katanya nah kira-kira apa sih teknologinya ini dia S1 GP Pro dari NHK gue cukup excited sih waktu pertama kali ngedengar NHK bakal ngeluarin varian open face terbarunya mengingat mereka udah masuk ke skala brand internasional seharusnya elam ini udah mengecewakan cuma nanti kita lihat detailnya seperti apa dan ditambah lagi di tahun 2022 ini banyak banget beberapa brand yang udah siap rilis elam terbarunya jadi makin menarik nih kompetisinya di varian open face ataupun di full face nantinya oke sekarang kita langsung bahas aja helmnya mulai dari si tampilannya dulu jadi untuk tampilannya pertama gue guna lihat emang terlihat sekali aura sportingnya aura agresifnya dengan bentuk spoiler yang cukup besar di sini dan ini terbagi menjadi beberapa bagian seberapa ada 1, 2, 3 bagian walaupun tidak bisa terpisah ya atau tidak bisa dilepas pasang jadi ini makin menambah value kesan aerodinami sih sebenernya gue lihat seperti itu sih untuk tampilannya ditambah lagi helm S1 GP Pro ini menggunakan tipe visor yang panjang atau lo bilang emang ini kayaknya paling panjang dibandingkan dengan beberapa kompetitornya apakah terlihat kepanjangan atau enggak mungkin nanti bakal terlihat waktu gue pakai si helmnya di segmen fitment apalagi seperti itu dulu untuk visornya menggunakan tipe panjang dan di depannya disini menggunakan dua buah ventilasi upper fan dengan mekanisme yang cukup mengerik juga tidak seperti biasanya biasanya kan rata-rata di sliding tapi kok ini di push akhirnya ngebuka aja cuma ditekan doang gitu dan jadinya cuma kayak ngangkat gitu doang loh oke oke mudah-mudahan bisa terlihat sih oke ini nutup gue pencet ini ngebuka itu untuk mekanisme ventilasi dan untuk material ventilasinya ini cukup oke juga tidak terlalu ringgi tidak terlalu tipis ya tapi untuk sirkulasinya mungkin nanti bakal kita coba di road review dan lelukukannya pun cukup bervariatif jadi kalau misalnya kalian lihat di atas sebelah sini ini ada lelukukan juga yang menuju ke arah spoiler ini ada kotak dan kalau dilihat di bagian samping kayak ngetin helm helm dari ink atau sui jadi ini memang ini garis-garis agresif menu kick sampai ke spoilernya di nyambung disini dan di belakangnya pun dia nggak polos juga tetap ada lelukukan ya jadinya nggak nggak monoton sih gua ngeliat untuk seperti itu dan untuk brandingnya pun ini udah oke simple banget tulisan NHK dan gua suka bandingan di bagian belakangnya tulisan S1GP Pro dengan aksen warna merah dengan harga Rp 850.000 helm ini masih menggunakan material termoplastik untuk shellnya dan hanya ada satu ukuran shell size tapi NHK claim mereka punya dua buah inner shell jadi beda ada outer shellnya hanya satu size tapi untuk inner shellnya dia punya dua size nah gua kurang mudang juga nih inner shell tuh yang sebelah mana apakah itu IPS-nya atau ini apakah double layer shell jadi ntar gua pengen lihat juga inner shell seperti apa yang pasti untuk inner shell-nya dia punya dua ukuran kemungkinan besar itu ukuran IPS-nya gitu dan soal harga tadi Rp 850.000 gua dapetin juga pinlocknya as a free untuk harga Rp 850.000 entah ntar untuk base selanjutnya apakah Rp 850.000 itu tidak termasuk penlock atau belum mungkin nanti gua bakal update di kolom deskripsi atau untuk yang punya file lebih lanjut bisa juga di kolom komentar oke jadi itu untuk shell materialnya dan beberapa info soal shell-nya sekarang lanjut ke bagian visornya untuk visornya sendiri helm ini punya tipu yang long seperti gua sebutin di awal dengan ada lakukan di bagian gua sudah ada lakukan ini yang cukup menarik kata ini bisa ngebelah angin ya panjang kayak gini udah tentu bisa ngebelah angin cuman ini panjangnya mirip kayak apa ya kalau misalnya kalian pakai helm nolan n72 mungkin n72 cukup panjang cuman dia punya ventilasi mode fan juga di sebuah open face tapi panjangnya kayaknya mirip gitu dan so far kayaknya ini yang paling panjang dibandingkan dengan kompetitornya di helm lokal di open face lokal kayaknya ini yang paling panjang ada holdernya juga di sebelah kiri kanan ini ada holder untuk kita naik turunin si visornya tapi tidak ada stopper visor di sebelah kiri kanan ini disini aku suka ada stopper visor kalau ini nggak ada dan menurut NHK ini tuh dia punya shield yang baik kalau misalnya kita berkendara di waktu hujan jadi shield karetnya kata ini cukup cukup rapat banget sih jadi tidak akan ada air masuk ke sini gitu oke lalu untuk sun visor nya berwarna hitam disini mungkin nggak kelihatan nanti gua coba ngambil video channel lebih jelas yang pasti sun visor disini tuh dia udah ada UV protection nya entah berapa persen untuk UV protection nya cuman yang pasti dia udah punya lapisan UV protection yang mungkin emang kemarin bisa hilang sih cuman itu bertahun-tahun biasanya oke lalu untuk mekanisme racket nya atau holdernya ini cukup ringan banget ringan banget nggak apa ya dia stepping cuman nggak kerasa berat jadi effortless banget gua suka juga sih untuk mekanisme visor nya atau face shield nya dan untuk material nya pun ini cukup baik sih untuk material si racket nya dan cara ngebukanya cukup mudah juga gua coba tunjukin jadi disini ada satu buah mekanisme yang harus kalian dorong dimontokin sampai sini kalian dorong barengan kirikan aja kirikan barengan di push dan setelah di push ini tinggal tarik ke atas lepas gitu sekarang gua mau sekalian pasang si pin lock nya mungkin ya udah kelihatan lebih kece oke gua lupa bawa microfiber jadi gua pake ini aja deh ini pin lock nya pin lock 70 yang katanya udah fit banget ke hal yang enak SOG people ini jadi sudah ada push pin ya divisor nya untuk menaruh pin lock jadi ini pin lock ready atau compatible untuk menggunakan pin lock oke sudah terpasang memang cukup mudah sih untuk masang pin lock nya apalagi gua udah pas banget oke bismillah gua buka dulu si lapisannya oke oke nah ini salah satu value yang oke sih untuk open face lokal dia udah pin lock ready apalagi dikasih juga dengan harga 8.5 karena su pin lock ini cukup menarik sih oke sekarang gua pasang lagi besok oke tampilan menggunakan pin lock oke sekarang lanjut ke bagian interiornya ini yang menarik sih oke sepi tas dulu untuk inferiorannya untuk padding padding nya gua suka banget dengan warna merah dan hitamnya dan ini beneran kerasa lebut banget ini padding seperti itu gua ingetinnya dengan beberapa light up helm eropa gitu loh biasanya padingnya rapih-rapih kayak gini dan cukup lembut dan tebal juga nih kalau pegang segininya udah tebal banget lanjut lagi soal peng sistem pengunciannya dia sudah menggunakan double daring system ah tidak se-efisien atau tidak semudah menggunakan micromatic buckle cuman ini lebih more safer gitu jadi lebih safety lah dan untuk warna padding nya dia warna merah dan hitam dengan bentuk anyaman atau karbon tampilannya ini helmnya size S coba gua buka dulu padding padding nya oke ini untuk cheek pad nya sekarang untuk front pad bagaimana oke disini udah ada cheek pad nya untuk gua lepas untuk magnetisme membuka nya itu dia menggunakan 3 buah button klip tinggal ditarik doang ini gak ada teknologi quickly system nya dan untuk bagian buah nya ini hanya di apa di selipin doang tapi ada velcro juga untuk dia mungkin biar gak gak melorot waktu kita buka si helmnya ini masuk klip di belakangnya seharusnya ngunci sih dalam bagiannya seperti ini dan yang menarik setiap cheek pad nya ada ukuran ini disini tulisannya ada 3 cm keliatan gak ya ada 3 cm yang berarti kemungkinan besar setiap ukurannya tuh setiap ukuran helm nya dia berbeda juga ukuran cheek pad nya kemungkinan lebih tipis makin ke atas makin tipis kayak ini kan hal nya size 3 cm mungkin yang untuk M mungkin 2 cm dan lebih kecil seterusnya gitu oke dan ini untuk crown pad nya menggunakan mekanisme 2 buah button di bagian belakang dan untuk bagian depan nya seperti biasa seperti helm yang lainnya hanya diselipin doang ada klip klip yang harus dimasukin ke bagian depan dan bahan nya emang tebal banget sih jadi cukup nyaman dan halus itu halus yang tadi yang gue bilang ini menggunakan ultra soft microfiber sih gue suka sih untuk padding-pad nya kayak itu untuk padding nya untuk crown pad dan cheek pad tidak ada neck roll karena neck roll nya dia udah nyatu dengan cheek pad cheek pad nya cukup panjang ke belakang bentuknya biasanya lebih nyaman selalu gue bilang kayak gitu untuk yang cheek pad nya panjang dan yang dengan neck roll itu biasanya lebih nyaman atau lebih kedap biasanya kayak gitu dan di bagian chin strap nya pun ada padding dan bisa dilepas ini sebenarnya padding nya padding si chin strap nya bisa kalian cuci juga dan untuk bagian IPS nya ada jalur untuk udara ada garis lakukan jalur untuk udara masuk disini ada tulisan juga ini ini IPS nya untuk ukuran S dan M ya mungkin itu yang tadi disebut dua buah ukuran inertial mungkin yang ukuran L dan XL dia berbeda ukuran IPS nya dia lebih tipis biasanya tapi shell size tetap satu dan untuk fitur lainnya hal ini sudah lengkap juga dengan intercom ready dia ada slot untuk speaker intercom tapi ini bukan bahan lighting jadi kalau misalnya kalian mau nempelin speaker disini harus menggunakan double tip biasanya ada dari 3M bawaannya dari setiap dari setiap intercom jadi ini harus tepel juga pake 3M untuk nempelin speaker nya dan untuk posisinya mungkin ntar gue bakal coba juga di road review gue bakal pake juga intercom di helang ini untuk lebih detail nya lalu ada IPS juga di bagian PP nya ini ada IPS juga seharusnya dia lebih kedap dan lebih aman sebenernya ya dan untuk lubang ventilasi nya di dalam IPS ya ini ada 4 buah berarti entah ini bakal jadi dingin atau engga di road review bakal gue coba juga seharusnya sih ini baik sih cuman open face belum ada yang cukup maksimal sih menurut gue untuk air cirkulasi nya mudah-mudahan enaknya ini bisa ngasih cirkulasi yang maksimal oke sekarang kita masuk ke segmen fit teman tinggal disini bakal coba si helang nya untuk informasi helang ini tuh punya ukuran size S atau small dan lingkar kepala gue tuh 55 sampai 56 cm sekitar 55,5 lah oke sekarang gue mau coba dulu tanpa bala kelapa jadi emang helm nya itu mengingetin gue dengan fitment helm eropa salah satunya itu Scorpion helmet bukan yang tipe-tipe tingginya bukan tipe S1 wah sama-sama S1 kayaknya Scorpion S1 ini S1 GP Pro dan emang fitment nya mirip nyaman halus dan kedap ini kepala telinga gue tuh cukup ter-cover semuanya jadi kayak nutup semuanya lalu untuk cheek pad nya untuk crown pad nya semuanya pas untuk pressure ya jadi semuanya nyentuh bagian kepala gue tuh kalau kamu bisa diperhatiin cheek pad nya ini sampai ke pelipis atas loh jadi bukan sampai pipi sini bukan sampai tulang pipi tapi sampai ke atas untuk cover nya untuk cheek pad nya akan ada yang di cover nya oleh crown pad tapi ini di cover nya oleh cheek pad jadi gue ngerasa beneran cukup nyaman bagian pipi nya lalu untuk neck roll nya pun ini nutup semua gue ngerasa ada bagian yang kosong menggunakan helm ini sih sejauh ini ini lebih nyaman dari yang gue pake sebelumnya clue nya itu oke dan material nya emang cukup halus banget dan keras emang tebal untuk material nya tapi kelasan gue tuh helm ini cukup berat jadi dia ini tulisannya 1400 kurang lebih 50 gram setiap ukurannya dan emang ya tapi kerasanya emang ini cukup cukup ada beban gitu si helm nya entah waktu ntar lagi riding apakah tetap kerasa atau engga cuman dalam ruangan seperti ini emang ada ngerasa bannya di bagian tengah sini di bagian tengah kepala di bagian ubun-ubun belakang eh ubun-ubun tengah tuh kerasa juga sih disitu agak ada berat yang terkumpul gitu dan dalam ini katanya udah glasses fit gue coba ambil kacamata dulu makanya jadi kata ini cukup friendly untuk teman-teman yang menggunakan kacamata sudah ada fitur glasses fit gue coba pake cuman susah masuk di awal tapi pas masuk ini gak ada yang neken sama sekali di pelipis gue jadi emang cukup nyaman kacamata gue pun gak mentok sampai ke belakang jadi ada ruang di dalamnya bagian setiapun bagian pelipisnya pun gak ada yang ketekan jadinya ya ini kalau menurut gue sih sesuai dengan fitur yang disebutkan glasses fit atau wearable glasses jadi nyaman untuk pengguna atau rider yang menggunakan kacamata nah cuman kalau misalnya visor ditutup mentok ke kacamata gak ya enggak aman jangan pake kacamata dan menurutin sanitizer ini masih aman lalu untuk visornya tidak ada fitur visor lock tidak ada stopper juga cuma waktu ditutup ini kerasa langsung kedap juga dan sudah memakai pin lock pun tetep visornya tetep clear menurut gue sih dalam ruangan sini dan apakah panjangnya yaudah atau enggak kalian bisa menilai sendiri cuman untuk gapnya emang ini cukup jauh gak jauh-jauh banget sih cuman lebih jauh dari yang pernah gue review sebelumnya dan visionnya wide cukup luasnya open face ini fiturnya pas banget gak melorot gak perlu atas untuk size-nya Alhamdulillah akhirnya udah mulai udah mulai common beberapa kalian lokal mengeluarkan kolam size S emang gue butuhin oke dan untuk tampilannya bisa kalian lihat sendiri ini saya pasir di bagian belakangnya oke ya mau dipakai untuk urban ride urban city ride ataupun untuk touring untuk motor sport untuk maxi scoot helm ini cocok sih tapi untuk yang lucu lucu kayak pake Vespa Matic mungkin emang kurang cocok tapi untuk pasarnya yang paling besar di Indonesia pasar racing look ya halaman ini cocok sih tampilannya fitur pun lengkap oke gue nyat lagi harganya 850 ribu udah akan masuk pin lock entah untuk pembelian selanjutnya ini apakah tetap dapet pin lock karena gue ini dapetnya PO untuk setelah orang waktu itu yang mudah-mudahan 850 ribu tetap dapet free pin lock ini menarik banget biasanya gitu sih enak kan ngasih free pin lock dengan harga segitu dengan fitur yang diberikan sebenarnya menurut gue cukup worth it sih cuman ya itu konsen gue makin sini makin naik setiap harga open face asalkan sesuai dengan fitur yang diberikan gak masalah sih menurut gue kayak gitu ya dari 300 400 600 sekarang tiba-tiba 800 gitu walaupun satu-satu brandnya udah ngejual lebih dari itu sih itu review gue soal NHK S1 GP Pro ini cukup kesimpulannya cukup worth it kalau misalnya kalian pengen helm yang punya berbagai dengan fitur-fitur lengkap yang terkom ready udah ada pin lock ready juga bisa menggunakan pin lock cuman mungkin nanti di review road reviewnya gue bakal lebih concern ke durasi pemakaiannya apakah pegal atau enggak dengan riding satu jam soal air sirkulasinya seperti apa mungkin itu bakal gue bahas di road reviewnya helm ini karena kemenangan besar bakal gue pake sih si helmnya size S susah lagi loh helm lokal size S oke sekian TV dari gue soal NHK S1 GP Pro ini bener-bener bisa bermanfaat mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari konten video ini dan jika ada kritik saran atau apapun bisa tulis di kolom komentar ataupun bisa langsung juga DM gue di instagramnya acuanhobi at acuanhobi di instagram itu sebisa gue bakal gue reply sih beberapa pertanyaannya masuk oke sampai jumpa di video selanjutnya